Oke, mari kelas malam kita mulai Grup Syari A siap Salam damai, kelas malam Kelas malam Kelas malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 29 Desember 2018 TCCB kembali beraktifitas untuk melakukan kegiatan lagi Dan untuk hari ini kita akan memindahkan panel surya dari masjid Sungai Raya Yang ada di jembatan Empat Pulau Rempang Menuju ke rumah Ustadz Ilyas yang ada di Pulau Nanga Ini tidak ke Musola sama kundur Jadi kita taruh Musola, yang di Musola itu kita kasihkan ke rumah Ustadz Ilyas Untuk semua peralatan yang akan kita bawa hari ini Kita pasang di Pulau Nanga adalah Sumbangsi dari Majelis Taklim Infineon Batam Alhamdulillahirrahmanirrahim Pompong atau Bancung Nah ini dia Ustadz kita Dari Sengmerdura Akhirnya kita sudah sampai di ujung pelantar dari pelabuhan Kampung Baru Dan kita akan segera menyeberangi lautan menuju Pulau Nanga Jadi untuk ke Pulau Nanga ini akan kita tempuh melalui jaru laut selama setengah jam Dari pelabuhan Kampung Baru Pulau Galang Baru Oke mari kelas malam kita mulai Grup seri A siap Ini suasana perjalanan kita menuju Pulau Nanga Oke kita sudah sampai di pelantar Pulau Nanga Kita merapat dulu dan segera naik ke pelantarnya Untuk menuju ke Musola Pulau Nanga Oke ini proses unloading barang menuju Musola Pulau Nanga Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah sampai di Musola Pulau Nanga Dan caranya kita akan memisahkan antara panel surya untuk Musola ini Dan juga untuk rumah dai kita Bapak Ilyas Yang awalnya sekarang ini adalah menggunakan satu panel Sehingga pemakiannya tidak sampai 24 jam Dan hari ini akan kita pisah Jadi untuk Musola kita berikan satu panel sendiri Dan untuk rumah Bapak Ilyas juga kita berikan satu panel sendiri Jadi dengan harapan listrik tenaga surya bisa menerangi selama 24 jam non-stop Proses perakitan daripada panelnya Jadi ini panel yang besar ini Berkapasitas 100 ampere Akan kita pasang di Musola Pulau Nanga Dan panel yang kecil yang 50 ampere Yang tadinya dari Musola Pulau Nanga Akan kita beruntungkan untuk rumah daripada Bapak Ilyas Sebagai dai dari Pulau Nanga Dan untuk kelihatan hari ini Kita disapot dari Masjelis Taklim PT Invinion Batam Ini adalah perwakilannya Bapak Adi Lagi merakit Mantap Proses pendirian panelnya Alhamdulillah sudah berdiri Ini adalah panel surya Yang kita ambil tadi dari Masjid Sungai Raya Setelah kita pasang tadi panelnya Dan listriknya Untuk mau salahnya Sudah menyala Ini proses perakitan kabel Dan juga pemasangan tiang Di atas pelafon daripada rumah Bapak Ustadz kita Bapak Ilyas Di sana ada tim Sariah Ini Pak Adi Pak Adi Chandra dari Invinion Lagi mencoba Mau perbaiki Panel kita yang agak Situasi yang Kadang-kadang tidak mengunggikan Untuk kita lakukan Tapi kita coba Biar dai-nya pecah di Pulau Nanga ini Oke Sampai nikah ya bes? Ya Nikahnya putus sponsor katanya Alhamdulillah Setelah kita lakukan instalasi Lampunya sudah menyala Alhamdulillah Rabbil Alameen Setelah pekerja keras kita Saatnya kita menikmati jamuan Dari Ustadz Ilyas Di Pulau Nanga Ikan apa ini Pak? Ikan Sagai Ikan Sagai Oke Luar biasa Alhamdulillah Rabbil Alameen Contoh sudah misi kita hari ini Di Pulau Nanga Untuk pemasangan Panel Surya Di Musola Pulau Nanga Dan juga Rumah Daki Di Pulau Nanga Jadi Kita sekarang Sudah berada di Pelantar Pulau Nanga Siap-siap menuju Ke Pulau Batam Tapi sebelum ke Pulau Batam Nanti kita akan Coba mampir ke Pulau Pengapit Untuk melihat kondisinya Di sana Karena ada laporan Panel Surya Tersampar Petir Sehingga terjadi kerusakan Buat ada beberapa lampunya Dan akan kita periksa Apakah lampunya Masih bisa kita perbaiki atau tidak Oke Kita akan Segera menaiki kapalnya Kita pakai dua Armada Karena kita pakai kapal yang Kecil Oke Kita sudah Menuju ke Pulau Pengapit Dan meninggalkan Pulau Nanga Kita sudah sampai di Pelantar Pulau Pengapit Dan akan segera menuju ke Masjidnya Oke kita sudah sampai di Masjid Pulau Pengapit Dan tim kita Lagi melakukan perbaikan Beberapa lampunya Emang terjadi kerusakan Karena tersampar petir Jadi kita Jadi kita Lakukan pergantian Untuk lampunya Kita utamakan dulu di Area dalam masjid dulu Karena juga Stok lampu kita terbatas Jadi kita utamakan yang Di dalam masjidnya dulu Tuntas sudah Masjid kita hari ini Di Pulau Pengapit Dengan Grup syariah Menyelesaikan Daripada lampu toiletnya Untuk penggantian Dan kita akan Segera menjalankan Masjid Baiturohim Pulau Pengapit Dan segera menuju Pulau Galang Baru Ke pelabuhan Kampung Baru Untuk kembali Ke Pulau Batam Ini sudah nyala semua Setelah kita Lakukan Reparasi Oke kita sudah Di pelantar Daripada Pulau Pengapit Dan akan segera Menuju ke Kapal Dan Menuju ke Pulau Galang Baru Untuk kembali Ke Kota Batam Oke kita sudah siap Menuju Pulau Galang Baru Dan kembali Ke Kota Batam Salam damai Kelas malam Kelas malam Kelas malam Kelas malam Dengan pemasangan panel Dan pemindahan panel surya Dan pemindahan panel surya Yang ada di Musola Pulau Nangah Dan juga Pemasangan baru Di tempat HI Pulau Nangah Terus kita lanjutkan Untuk reparasi Instalasi lampu Yang ada di Pulau Pengapit Karena ada laporan Lampunya Rusak Karena tersambar petir Jadi Tadi ada 18 lampu Sudah kita ganti Dan sudah Berfungsi Sebagaimana mestinya Dan disini Sudah Tepat pukul Satu dini hari Di Pelaguan Kampung Baru Pulau Galang Baru Kita akan segera Menuju Kota Batam Dan inilah Suasana di pulau Kalau malam hari Tanpa ada penerangan Sama sekali Makanya Pergerakan Dari tim Solid Salat Salat Batam Adalah Untuk menerangi Daerah-daerah Heaterland Yang membutuhkan Listrik Mandiri Dari tenaga Surya Saya Mr. Gun Mewakili Tim Solid Salat Salat Batam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh